Raffi Ahmad dan Rudy Salim Dengan total nilai investasi mencapai 300 miliar rupiah dan juga dukungan manajemen yang baik, salah satu ambisi Rans Cilegon FC adalah bisa menembus Liga 1. Seleksi dan pembentukan tim pun akan dilakukan dalam waktu yang dekat oleh tim pelatih. Meski saat ini Liga belum bisa bergulir akibat pandemi COVID-19, Raffi Ahmad tetap optimistis prospek sepak bola akan tetap menjanjikan. Memang terlihat kalau kita berpikir, ah ini ada, kalau bisnisnya belum terlihat, kita nggak mikir di sini dulu. Yang paling penting kita mau mencoba untuk menanamkan infrastruktur, menanamkan infrastruktur di mana kita mau membentuk sebuah sekolah sepak bola, Ada akademinya dan juga ada tim profesional yang memang bisa menyalurkan bakat-bakat mereka melalui seleksi-seleksi yang memang sudah teraktivitasi.